Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Selamat pagi teman-teman, semoga teman-teman selalu diberi kesehatan dan energi yang langsat Oke, pada tahap ketiga atau tahap yang terakhir yaitu tentang perawatan rutin bibit durian Tahap tiga, yaitu penyemprotan Penyemprotan saya menggunakan tiga jenis bahan obat Yaitu yang pertama Pupuk Gandasil Gandasil ini adalah pupuk daun Penyubur daun Yang saya akan terapkan pada... Saya akan semprotan kepada bibit durian Pupuk daun Untuk kemasan ini dengan air sekitar 7 liter Saya hanya menggunakan sekitar kurang lebih 2 sendok 2 sendok makan Oke, kita buka Berhubung saya tidak menggunakan... Tidak membawa sendok Kita campurkan kira-kira saja Kira-kira 2 sendok 2 sendok makan Oke, sudah Yang selanjutnya saya menggunakan racun serangga Atau insek yang... Seperti ini Disipronek 400 per 40 EC Ini kandungannya sangat tinggi Baunya juga sangat menyengat Sangat bagus untuk mengatasi berbagai macam Hama Ya, ini teman-teman Kita campur Oke, teman-teman Juga bisa menggunakan Sarung tangannya Ini Saya pakai Dengan ukuran sekitar 1 per 4 botol Tidak sampai 1 per 4 botol Cuman Ya, 1 per 4 botol segini Jangan terlalu banyak Karena nanti bisa Mengganggu pertumbuhan daun Dan batang Oke, kita tutup Selanjutnya itu Perekat Saya perekat Pakai agristik Yang murah-murah saja Jadi Biar hemat Yang murah Ini paling Kalau Beli di toko ini Paling sekitar 15.000 Agristik Ini saya pakai Dua tutup Dua atau tiga tutup Kita buka Kita buka Oke, kita buka Dua atau tiga tutup Oke, saya pakai tiga tutup saja Kita tutup lagi Setelah tercampur Setelah tercampur Rata kita kocok Kita kocok Tutup dulu Seperti ini Kalau sudah tercampur Rata Terus Kita semprotkan Ke bagian Daun bagian Bawah Dan atas Dan sebagian Batang Seperti ini Teman-teman Kita atur Volumenya Jangan terlalu Mencurat Kita semprot Ke bagian Bawah Bawah dulu Dari atas Ke bawah Sedang Ke ambas Ke bawah Ke bawah Bawah Ke bawah Tid-an tweeted selamat menikmati oke teman-teman sekian dulu video kali ini jangan lupa like comment dan subscribe biar tidak ketinggalan video-video selanjutnya sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb yang terima kasih telah menonton!